Hai ada saran dari teman cobain main game championnya champion apa sih judulnya kalau nggak salah champion of the file ya ini adalah game bola yang mana kalau kita main katanya enggak perlu setting lagi sticknya ya dan dia support direct input dalam artian semua stick bisa sudah dimainin pakai untuk game champion of file ini temen-temen yaitu darinya apa ya need isi kayaknya Oke sekarang kita coba aja langsung ya untuk mainin gamenya pakai stick kita disini koneknya secara direct input nih kita coba langsung ya Apakah bisa berfungsi ini direct input mode dia atau di nomor 3 kita konekin bluetooth ke terus pernyo device 9118 generasi kedua dan sekarang udah connect temen-temen sekarang kita tinggal buka aja gamenya langsung nih disini saya ingat banget dulu waktu awal-awal sering main game rules of survival udah lama tuh abis itu main baru main ini pubg langsung Oke kita terangin sedikit dengan layarnya tetap aja HPnya lebih berat temen-temen ya mau gamepad apapun pasti HPnya lebih berat kepada gamepad jadi nggak bisa ditaruh jatuh dia tidak tunggu dia proses dulu nomor tujuh sudah pasti om cr Oke sekarang kita login ke akun dulu yep bisa koneksi ya Google Play games bagus bisa main dimana aja ntar Oke diterima lalu disini eh apa sih ini server ya Oke ada servernya ternyata kita login ya asal jangan game bola aja dibikin battlefire yang battleground Oke ini kita bikin nama dulu confirm oke nggak usah trial lah kita langsung tes aja sih paling enak tuh kalau game udah support langsung game temen-temen atau diopernya cuman kan kurang fair ya temen-temen ya Nah disini bisa katanya konek tapi kayaknya setting dulu deh Oh ada tutorial bisa enggak ya di di apa di skip nggak bisa disuruhin nih wih gambarnya lumayan loh untuk Android mau anak kenceng lagi di Infinix ini Oke temen-temen kita udah in game dan itu kita langsung coba aja ya play nah ternyata dia support temen-temen sama Direct Play temen-temen ya pasnya berfungsi terus springnya oh iya R1 juga berfungsi temen-temen berarti ini asik nih game nih mana lancar juga temen-temen serasa main kayak di PS4 deh gambarnya oke oke upside upside ya paling asik tuh yang seperti ini temen-temen nggak perlu ribet-ribet kok bisa sih Pes kalah sama ini ya untuk gameplay ya lancar banget nah terus ini ada troknya shootnya petak segitiganya trok atau empat lambung temen-temen oh iya disini ada menu pilihan ya menu pilihan untuk hilangkan tombol-tombolnya jadi nggak enggak mengganggu sama sekali kita coba main dan coba golkan ke gawangnya oke enak ini pakai gamepad ini teman-teman betul ternyata bisa tanpa pakai tanpa pakai aplikasi langsung main dan atau petak ini trok ya nggak mau nyetak gol ya cuman tombol yang lain sini nggak berfungsi temen-temen ya nggak berfungsi ya hanya segitu aja tombolnya 123 dan L1 temen-temen seperti itu oke tinggal kalian biasa ini ya kalau coba kita shoot pakai segitiga apa ya oh iya ternyata L1 berfungsi temen-temen buat ganti karakter tuh ganti pemain atau switch karakter lumayan mantep oke ini tadi batas tutorial ya temen-temen ya nanti untuk video lengkapnya kita bikin di video-video berikutnya aja temen-temen ya karena saya mesti mainin dulu bagaimana settingan atau bisa diubah atau kita cari settingan terbaik untuk game yang satu ini ya COF oke temen-temen sampai ketemu di next video silahkan coba gamenya dan gunakan gamepad secara langsung tekan like dan home mau gamepad apapun bisa yang untuk main game satu ini ya kecuali game share mungkin karena game share dia tidak direct input untuk koneksi standarnya tidak direct input jadi nggak bisa langsung pakai mungkin jadi butuh aplikasi tambahan sampai ketemu di next video bye bye